Tupolev Tu-16, pesawat pembom strategis dan penggetar TNI-AU di era 1960-an. Era kejayaan TNI Angkatan Udara pada periode tahun 1960-an tidak terlepas dari hadirnya pesawat Tupolev Tu-16 di jajaran Aluksista Indonesia. Pesawat bomber asal Uni Soviet ini menjadi salah satu pesawat pembom strategis yang keberadaannya saat itu memang begitu disegani di dunia. Bagaimana tidak? Tupolev Tu-16 menjadi pesawat yang cukup mentereng lantaran tergolong sebagai Aluksista modern, canggih dan menjadi generasi pertama di kelasnya. Selain Uni Soviet, sejarah mencatat, hanya terdapat dua negara yang mengoperasionalkan pesawat pembom sejenis yakni Amerika Serikat dengan pesawat pembom D-58 Hustler dan Inggris yang memiliki pesawat V-bomber. Hadirnya Indonesia menjadi salah satu negara operator pesawat ini sontak membuat Aweri memiliki daya penggetar yang begitu kuat di kancah internasional, khususnya di antara Angkatan Udara Negara berkembang lainnya. Pembelian Tu-16 oleh Aweri awalnya dilandasi dengan kondisi keamanan dalam negeri, di mana TNI tengah disibukkan dengan sejumlah operasi untuk menghadapi para pemberontak, seperti operasi penumpasan pemberontakan PRRI, Permesta tahun 1958. Dari situ, Aweri menilai jika Indonesia membutuhkan kekuatan penyerang jarak jauh, terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan. Di saat yang bersamaan, suku cadang dari pesawat B-25 Mitchell dan T-51 Mustang yang menjadi kekuatan Aweri untuk menghadapi Aweri, kekuatan udara yang dibentuk oleh Permesta, semakin terbatas lantaran embargo senjata yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Pesawat pertama Tu-16B dengan tail number M-1601 pertama kali mendarat di Kemayoran pada 1 Juli 1961 dengan penerbang komodor udara Cok Surosokuri. Sejak saat itu, sejumlah unit pesawat lainnya mulai datang ke Indonesia dan diterbangkan oleh awak pesawat Indonesia maupun Rusia, hingga totalnya mencapai 24 pesawat. Secara spesifik, Tu-16B mampu membawa 9 ton bom berbagai jenis. Sementara itu, versi Tu-16K-1 dapat mengangkut dan meluncurkan dua peluru kendali udara ke permukaan atau air to surface jenis kometa sistema atau kenel. Adapun Tu-16R berperan sebagai pesawat pintai foto yang mampu mengangkut dan mengoperasikan berbagai jenis kamera udara. Selama aktif mengabdi untuk tanah air, pesawat ini dioperasi nalkan oleh Lanut Iswah Judi, Madiun, di bawah Wings Ops 3. Pesawat Tu-16KS-1 ditempatkan di skadron udara 42 sementara Tu-16B dan Tu-16R dioperasi nalkan oleh skadron udara 41. Terima kasih telah menonton!